Gubernur Kalimantan Selatan Sohbirinor melouncing logo dan teba serta memulai kick-off Semarak Hari Jadi Provinsi Kalsel ke-74 di Baligai, Pancasila, Kota Banjarmasin. Malam peluncuran dan kick-off Semarak Hari Jadi Provinsi Kalsel ini diselenggarakan dengan meriah dengan berbagai pertunjukan kesenian yang dibawakan oleh peluang pelajar SMAIN di Banjarmasin. Tahun ini tema yang diangkat pemerintah Provinsi Kalsel adalah Niat Diganggam, Barakat, Dikatam, Kalsel, Babu Salam. Tema tersebut menggambarkan keadaan Provinsi Kalsel saat ini dan cita-cita yang ingin diraih untuk memberikan yang terbaik bagi Banuah. Sekda Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar mengatakan, pementum hari jadi sebagai pintu masuk wisataan domestik bahkan mancanegara. Pasalnya dalam rangkaian hut Pemprop tahun ini akan diisi kegiatan Uncle Heart Enduro yang diikuti rider dari berbagai negara serta sejumlah event nasional lainnya. Salah satunya pekat olahraga wartawan nasional yang akan dihadi puluhan ribu wartawan yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Sampai dengan tanggal 15 saat ini. Kemudian ada 24 kegiatan yang akan dilakukan, baik itu ada para layan internasional, kemudian ada pemecahan muri, baik itu silangan 7,4 milong, kemudian ada pemecahan muri untuk beriku, dan ada kegiatan-kegiatan kegiatan juga seperti ada artis Mama Irama, Pak Diripon, kemudian ada juga artis-artis lokal yang cukup memeriahkan nanti di acara hadisasi Provinsi Kalimantan Selatan ke-74. Kegiatan-kegiatan olahraga lainnya juga ada seperti Enduro, angka Heart Enduro juga dilakukan di tanggal 10 sampai 11 kalau tidak salah, 9, 10, 11. Jadi seperti yang sudah dilauncing oleh paling penuh pada saat kegiatan cip-10 tadi. Oke, ada pertanyaan? Jadi akhirnya juga ada rangkaian kegiatan pewarna, makan olahraga wartawan nasional, wartawan olahraga nasional yang kebetulan tahun ini dilaksanakan 2 hari rumah adalah di Kalimantan Selatan. Dibuka dimulai di tanggal 20 Agustus ya kalau tidak, tanggal 20 Agustus di Gor Rudi Resnawan. Itu informasinya kurang lebih 3 ribu wartawan nanti yang akan hadir ke Kalimantan Selatan. Selain itu, peringatan hari jadi ke-74 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 juga bakal diramaikan dengan 24 kegiatan lainnya seperti pengenalan budaya, konser sejumlah artis ibu kota dan makan gratis untuk masyarakat.